Saya berharap Pak Deni mempelajari tentang aturan memajulkan seorang presiden berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi tidak semudah itu, kalau hanya berbicara cawe-cawe, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau pemilu, pilek, gagal, beliau pun harus bertanggung jawab. Jadi sah-sah saja, cawe-cawe dalam konteks supaya suksesnya pilpres dan pilek. Soal pemajulan, menurut saya terlalu jauh. Dan kalau dipelajari hukumnya, pemajulan itu bisa kalau benar-benar terbukti melanggar undang-undang. Terutama undang-undang dasar, plus itu adalah bila terjadi tindakan pidana, mungkin korupsi atau sebagainya. Dan karena itu ada prosedur yang dilalui, dan kalau saya lihat tidak relevan sekali kalau urusan cawe-cawe itu kemudian ada niat memajulkan. Presiden manapun, termasuk mohon maaf, Presiden Pak SBY, ikut juga lah cawe-cawe dalam hal suksesnya pemilu dan pilpres. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!